Hai halo dari bawah Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya seperti biasa kali ini saya mau masak papaya yang mana papaya matang ini bisa jadikan pisang goreng teman-teman tapi bukan pisang goreng dari pisang atau caw ya tapi saya bikin si papaya goreng teman-teman eh nggak jauh seperti pisang goreng Oke teman-teman penasaran ikuti terus yuk lanjut Oke teman-teman disini ada papan jadi saya akan kepas dulu sih bagian apa namanya ini teh lagi si papayanya teman-teman jadi supaya kita bikin yang jadi goreng supaya ya teman-teman seperti ini Oh itu si papayanya sudah lihat uji Oh lihat teman-teman si papayanya sudah saya potong potong-potong rapi jadi sekarang tinggal bikin adonannya nah ini adonannya seperti biasa kita kita tuangkan si bagian tariknya seperti ini disini kita kasih air sepuluhnya 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 si garam sedikit aja biar ada rasa dia gurih oke teman-teman kita kocek sebagian tariknya seperti ini oh iya teko cek gitu oh iya disini ada bijinya jadi sebijinya kita buang dulu seperti ini nih oke teman-teman kalau kita kupas bagian kulitnya ini susah banget jadi kita lanjut masukkan aja sama ininya nih jadi kita masukin aja sama kulit papayanya jadi yang kita buang adalah si bijinya jenya jadi kita buang bijinya teman-teman wah teman-teman jadi si apinya sudah nyala kita tunggu si apinya sampai benar-benar nyala banget ya kita tuangkan minyak goreng oh lihat oke kita balik seperti ini jadi ini judulnya papaya goreng teman-teman ini baru pertama kali ya teman-teman bikin biasanya kan kalau bikin pisang itu dari caw kalau ini saya bikinnya papaya goreng eh papaya goreng aja ya nah jadi teman-teman bedanya itu kalau misalkan si pisang goreng semakin digoreng itu dia biasanya semakin agak sedikit ras kalau misalkan papaya digoreng itu dia malah banyak airnya yang keluar nih seperti ini teman-teman ini wangi banget teman-teman ya kita lanjutkan kita kasih si aduk adonannya dari sini seperti ini biar terlihat rapi dan ditutup ini yang terakhir teman-teman ini bagian yang terakhir ini bagian yang terakhir seperti ini seperti ini kita tuangkan disini lanjut atasnya kita kasih biar tertutup teman-teman ini yang terakhir habis bisa lihat adonannya habis teman-teman jadi kita coba balikin seperti ini pakai golok aja nih ya coba balik coba balik coba balik coba balik Kita angkat Ini sudah matang Tuh, lihat Mantap Oke teman-teman Jadi sekarang saya pindah posisi ya teman-teman Yang mana tadi pas saya mengolahnya disana Sekarang saya mau menikmati si goreng papaya ini Saya disini Tuh, ini hasilnya Jadinya teman-teman Tuh, lihat Aduh, ini wangi banget teman-teman Jadi seperti biasa Sebelum kita lanjut makan Kita cium dulu Ini aromanya, wanginya seperti apa Hmm, ini gila seperti goreng pisang Oke, jadi yang menentukan enak dan tidaknya Berarti kameramen saya Coba NG Wah, sudah lagi beri kamera Gagel Coba Panas kayaknya Enak Enak Panas Oke teman-teman Dikarenakan Kata kameramen saya enak Berarti ini tidak sia-sia Saya mengolah ya teman-teman Ini sangat pedana banget Bagi saya Bikin Apa namanya Pisang goreng papaya Teman-teman Atau papaya goreng Oke, gak harus tunggu lama Seperti biasa Kita mulai dari pisangnya dulu Hmm Sengit Hmm Pasti enak banget Hmm Dikarenakan gak ada air Kesusahan air Lihat tangan saya Sampai dibobolokot begini Tapi gak apa-apa Ini tarigu Ini bagian tarigunya Ini bagian tarigunya Nih, kita coba lagi Kita panas Ini bagian tarigunya Ini ada kekebulnya Atau ada kotorannya Sampai menung enggak Mau Ini ada kulitnya teman-teman Setelah digoreng Sampai mencobain Pahit-pahit Jadi Sekulit papaya itu Kalau sudah Kena minyak panas Gak pahit Sampai mencobain Ini bagian tarigunya Hmm 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 jangan ada yang patin ya aduh jatuh teman-teman jadi tadi tidak pahit sekarang jadi pahit teman-teman kulitnya saya lanjut ini bagian terigunya ini rasanya lumayan manis banget nah ini bagian bijinya bijinya itu sekilas kayak kotoran cicat kita coba habak dari bawah hmm 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 meramen ambil nah itu yang gede oke teman-teman kita lanjut meramen sudah mengambil untuk mengeringnya aduh eksturusi pepaya goreng ini dia mengandung cairan air ya teman-teman jadi ketika digoreng sampai matang itu si cairannya gak habis-habis jadi si cairan itu bercampur dengan minyak goreng dan diaduk dengan adonan yang spesial adonan rahasia itu resep resep orang itu resepnya resep di kampung saya teman-teman kalian gak perlu tahu kampung saya dimana setiap konten pasti saya sebutkan kampung saya oke teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai walaupun videonya sederhana tapi membuahkan perut jadi kenyang oke semoga kalian semua terhibur dengan video-video dari saya kita tutup dulu videonya sampai sini terima kasih yang sudah menonton sampai selesai bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati